Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah di guys jangan lupa like, comment, and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke guys kali ini saya akan cobain review dari Geekcam TR ya dan disini saya masih pakai ROM Android 9 yang versi Havoc Fun Edition ya jadi di ROM ini sudah include kamera 2AP jadi buat kalian yang di ROM selain ini atau di ROM UI yang belum ada kamera 2AP kalian harus install kamera 2AP nya flash dulu ya via TWRP bisa, via images bisa jadi kalian harus install kamera 2AP nya dulu sebelum menginstall Geekcam ini ya jadi kalau sudah kalian bisa ngikutin dan kita lihat kita download yang mana filenya guys oke guys ini dia file dari kamera TR yang disini versinya banyak macam ya sudah update sampai versi 5 guys cuma saya lebih senang ke versi 4A ya cuma nggak apa-apa ya kita liatin dari perbandingannya ini dari versi beta sih sudah ada ini 4A juga ada versi 5 ini banyak banget cuma kalian coba aja salah satu mungkin yang paling baru atau kalian versi yang mana kalian paling suka kan beda-beda guys karena jangan pernah takut buat nyoba sih sebenarnya oke setelah kalian download dan kita install sekarang oke guys disini langsung saya download dan saya akan install dari TR kamera ini dan kita install aja langsung ya dan setelah saya install kalian bisa buka dan cobain langsung ya nanti kita akan cantumkan juga perbandingan foto-foto dari kamera bawaan dan kamera Geekcam ini ya oke setelah kalian selesai install langsung buka aja guys dan kita cobain ya oke seperti ini dia guys dan kita lihat disini juga ada mode malam portrait lumayannya dan di fiturnya walaupun nggak sebanyak dari bulkin ya nggak masalah kita lihat dari settingan juga dan kalian bisa lihat disini settingannya seperti ini ya settingannya bawaan disini guys di advance seperti ini oke guys jadi kayak gitu ya untuk di settingan di ROM di Geekcam dari TR ini dan ini Reborn versi 4A yang saya pakai dan ini enak dan kalau kalian mau cari settingannya juga nanti akan ada sih kayaknya ya cuman nantilah saya akan cariin dan saya akan cantokkan link di deskripsi untuk settingan dari Geekcam disini guys di TR ini oke dan nanti akan kalian bisa lihat sendiri kebandingan hasil gambar dan foto-fotonya dari kamera biasa dan di kamera Geekcam TR ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!